Intro Halo semuanya, aku Rian balik lagi ke channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah disana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen Lanjutin buat ngebahas video-video rekaman security yang paling menyeramkan Sekarang ini kita udah sampe ke part 4 So buat lo semua yang belum nonton part 4 sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro As always, kita selalu mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So ada seorang petugas security guard yang dapet tugas shift jaga malam di sebuah basement hotel mewah di Kolodia Malam itu, Doi terekam kamera CCTV sedang berada di depan lift Dan tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tua yang manggil Doi dan minta bantuannya untuk dibukakan pintu Doi dengan sigap langsung nyamperin ibu itu dan ngebantu Tapi ada yang aneh guys Awalnya si security ini ngerasa baik-baik aja Terus si temennya ini khawatir dan nanyain Lo ngapain disono? Temennya, petugas security yang lain Itu ngeliat Doi dari ruang monitor CCTV Dan Doi disitu sendirian Sama sekali gak ada orang lain Sama sekali gak ada orang lain Sama sekali gak ada orang lain Langsung aja si temennya ini bingung dan teriak lewat hati Dia bilang, there's no one there There's no one there Gak ada orang disitu Dan langsung saat itu juga petugas security ini lari dari basement Sumpah videonya creepy banget men Kebayangkan kalau lo yang jadi petugas security yang tadi Kira-kira lo bakalan masih mau gak dapet tugas jaga shift malam kayak security yang tadi Emang rekaman-rekaman petugas security ini menurut gue tuh paling creepy ya Karena gak ada alasan buat mereka ngepalsuin video kayak beginian Selain itu juga ngeliat ekspresi mereka orang yang ada di video ini tuh juga Sama sekali gak keliatan kayak dibuat-buat ya Natural aja gitu Mungkin ya emang udah resiko pekerjaan jadi petugas security ya Bakalan sering diisengin sama makhluk-makhluk di tempat kerjanya Coba deh buat lo semua yang nonton video ini yang mungkin ada kerja jadi sapam atau petugas security Share pengalaman kerja lo di komen di bawah Ada seorang petugas security yang dapet giliran jaga shift malam di sebuah mall Doi tuh cerita kalau setiap malam emang selalu ngedenger ada suara-suara yang sumbernya gak jelas dari mana Mulai dari suara langkah kaki Suara benda jatuh Sampai suara yang cukup keras kayak benda yang dibanting Nah suatu malam pas Doi dapet giliran jaga shift malam lagi Dan suara-suara itu muncul lagi Doi mulai ngumpulin keberaniannya dan cobain buat patroli Dan ngecek ke arah sumber suara itu Sambil Doi rekam pake kamera handphonenya Perhatiin baik-baik Malam itu petugas security ini sama sekali gak berhasil buat nemuin sumber suaranya Dan Doi juga ngerasa sama sekali gak ada yang aneh Tapi pas besoknya Doi liat lagi rekaman videonya Doi shock banget Karena Doi baru sadar kalau di bagian akhir video Ternyata disitu ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang tingginya itu kayak seukuran anak-anak Padahal malam itu pas Doi patroli Doi itu sama sekali gak ngeliat sosok yang tadi Dan baru sadar pas Doi liat lagi rekaman video ini Kalau diliat dari tinggi badannya sih kayak seukuran anak-anak ya Tapi anak siapa coba tengah malam keluhiran di dalam mal yang udah dikunci kayak gitu Gak mungkin banget kan So gimana nih menurut gue So ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung bekas rumah sakit Yang baru aja ditutup sementara Nah suatu hari Doi itu ditugaskan buat masuk ke dalam situ Buat ngecek sebuah pipa yang bocor Doi masuk ke situ dan Doi muter-muter buat nyari pipa itu Coba deh sekarang lo dengerin baik-baik video Doi yang ini Alright, I'm working in an old urgent care that just got shut down It got shut down before the freeze here in Texas I'm not sure why it closed down but It's pretty spooky I'm supposed to be looking for a leak in here This bathroom Creepy hallway Real spooky place Another bathroom Another bathroom Gue gak tau ya lo bisa denger atau enggak Tapi pas Doi pening-pening kameranya Disitu kedengeran ada suara seseorang yang ngomong I see you Tapi suaranya tuh kayak deket banget sama mic handphone yang dipegang sama petugas security ini Dan Doi tuh sama sekali gak notice sama suara yang tadi Padahal selama Doi muter-muter di dalam rumah sakit itu Doi tuh sama sekali gak ngeliat satu orang pun Tapi keanehan yang di alam Doi gak cuman sampai disitu aja This is a second two-story building This used to be the elevator shaft right here I guess we're taking the stairs I guess meditation class used to be upstairs Had to put your shoes in this little cubby Doi ngalamin sebuah kejadian yang lebih aneh Dimana pas Doi berjalan lewat tangga darurat Tiba-tiba ada suara langkah kaki yang kenceng banget yang seolah berlari ke arah Doi Otomatis Doi panik dan sempet kabur dari situ Tapi abis Doi kumpulin lagi keberaniannya Dan balik ke situ buat ngecek Ternyata disitu sama sekali gak ada orang Gak ada siapapun So sampe sekarang petugas security ini juga masih bingung sama apa yang Doi alamin hari itu Dan pas Doi share video ini ke karyawan-karyawan lain yang bekerja di rumah sakit itu Mereka juga banyak yang kaget dan ketakutan pas ngeliat video Doi ini So gimana menurutmu? Pada bulan November 2022 yang lalu ada seorang pemilik properti di Amerika yang menelpon pihak kepolisian Dan meminta mereka buat menyelidiki salah satu rumah miliknya Doi itu ngerasa kayaknya baru aja ada orang yang masuk secara paksa ke properti miliknya Rumah itu emang sering disewain lewat Airbnb Tapi Doi yakin banget kalau malam itu sama sekali gak ada orang di dalam situ Pemiliknya ngeliat pintu rumahnya pada malam itu dalam kondisi terbuka Dan saat itu juga Doi langsung telpon pihak kepolisian Tapi anehnya Pas polisi masuk ke dalam rumah itu Mereka ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Perhatiin baik-baik Hei-he Polis Sebabpekt orang di dalam, make yourself known Panik Pili 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 selamat menikmati 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 Jadi jam 3 pagi dan di rekaman kamera CCTV itu sama sekali gak ada orang lain selain petugas sekuriti ini. Coba deh sekarang lu perhatiin video ini. Bye-bye. Yes, bener. Bisa aja. Kejadian yang tadi tuh cuma halusinasi si petugas sekuriti ini. Dan mungkin aja karena Doi tuh tugas jaga sambil ngantuk banget, jadi Doi ngelakuin pekerjaannya itu dengan setengah sadar. Tapi men, lu bisa lihat kan? Di awal video yang tadi, pintu sliding yang ada di lobi rumah sakit ini tuh bisa ngebuka sendiri. Padahal sensor pintu itu bakalan baru ngebuka kalau di depannya ada orang. Bahkan petugas sekuriti ini juga sempat ngambilin kursi roda dan mempersilahkan pasien yang gak kelihatan itu buat duduk di kursi itu. Sumpah, video ini creepy banget, men. Karena jelas video ini legit, gak mungkin settingan, gak mungkin fake. Tapi tetep aja yang menjadi misteri bagi gue itu adalah gimana ceritanya pintu geser yang ada di lobi rumah sakit itu bisa ngebuka sendiri tanpa ada orang satu pun di depannya. Aneh banget kan? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax